Intro Ya saudara, 18 rancangan peraturan daerah akan dibahas oleh Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kampar tahun 2023. Panam diantaranya merupakan ranperda inisiatif dan sisanya usulan dari pemerintah Kabupaten Kampar. Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kampar pagi tadi menggelar rapat dengan agenda pembahasan rencana ProPemperda yang akan dibahas pada tahun 2023. Rapat ini dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kampar, Ef Rinaldi. Dan juga dihadiri Sekretaris DPRD Kampar, Ramlah. Dalam pembahasan ini disepakati ada sebanyak 18 ranperda yang akan dilakukan pembahasannya di tahun 2023 mendatang. Ketua Bapemperda DPRD Kampar, Ef Rinaldi menyampaikan, Dari 18 ranperda yang akan dilakukan pembahasan ini, 12 diantaranya merupakan perda yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Sedangkan 6 ranperda sisanya adalah perda inisiatif yang diusulkan rekan-rekan anggota DPRD Kampar. Kampar sekitar 18 perda, usulan daripada inisiatif DPRD itu adalah sebanyak 6 ranperda. Dari 6 itu ada 4 ranperda yang dari 2022. Kenapa ada masih dilanjutkan? Pertama ada terkaitan NA yang belum terselesaikan. Yang kedua memang ada 2 ranperda, kita pending mengikuti aturan yang lebih tinggi. Tetapi ini tetap dimasukkan di dalam propon perda. Ef Rinaldi menambahkan, untuk ke-18 ranperda yang telah kita usulkan akan dibahas di tahun 2023 ini. Ia optimis dapat menyelesaikannya. Selain itu, ia minta kepada pihak pemerintah Kabupaten Kampar agar proaktif dalam pembahasan yang dilakukan oleh pihak Bapemperda. Khususnya perda usulan dari pihak pemerintah. Supaya seluruh perda yang telah kita agendakan ini dapat tuntas sebelum akhir tahun 2023. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.